Sejumlah warga desa Tambak Sari, kecamatan Tirta Jaya, Karawang, Jawa Barat berjibaku mengevakuasi sepeda motor yang tertimpa reruntuhan bangunan di tempat pelelangan ikan yang ambruk pada Senin malam kemarin. Satu persatu warga mengangkut sepeda motor yang tertimpa reruntuhan. Sekitar 10 sepeda motor rusak parah akibat ambruknya bangunan tempat pelelangan ikan yang diduga karena sudah lapuk. Muliana, salah satu warga yang motornya tertimpa reruntuhan material bangunan itu, mengatakan saat sebelum kejadian ambruknya gedung, dirinya berada di lokasi. Saat terdengar retakan, ia menghindar. Namun motornya tertinggal di dalam bangunan. Secara kerak, langsung kebruk. Terus motor berapa ke tibaan itu? Sebelumnya emang sih waktu belum reruntuhnya, motor udah masuk duluan. Terus saya pada keluar, ngumpul di sini kan pada ngobrol sama teman-teman yang lain mau di rolling gitu. Terus spontan langsung berk, ambruk gitu ya. Gak ada angin, gak ada hujan. Gak ada hujan. Berapa motor yang tertimpa dulu? 10. 10 motor ya Pak? Iya. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, tidak hanya puluhan kendaraan yang tertimpa reruntuhan. Namun, sekitar 8 pekerja pembersih minyak mentah Pertamina juga mengalami luka-luka karena ambruknya bangunan ini. Maimuna, Badar TV, Karawang.